Hai nah iya ini kardul namanya jadi dia dapet-dapet peti rasa-rasa tuh peti-peti tuh peti ya tuh Oh baik rekan-rekan sebangsa dan setan air dari Sabang sampai Maroke di dan alam semesta alam nyata dan dialam gai Oh sabar-sabar 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 awal kesurupan yo ya Hai peta raksasa ini memiliki nama latin entarapa Sioloides di Indonesia Petar raksasa ini dikenal dengan nama Bendoh gandu dan cari you selain entada pasiroloides hint ada juga juga memiliki spesies lain yang memiliki buah dan biji nyaris terupa dengan petai raksasa ini tanaman ini juga pertama kali dijelaskan oleh nilinaus dan masuk dalam keluarga kacang polong hanya saja berbeda dengan petai biasa buah dari petai raksasa ini beracun meski beracun buah tanaman ini masih bisa dimakan setelah direndam dan digagang dalam waktu yang lama dalam pengguna hanya biji berukuran besar yang sudah disangkai bisa dibakar sebagai pengganti kopi Selain itu bijinya juga bisa diolah menjadi minyak nebati dan mudanya juga bisa untuk dimakan tanaman petai raksasa ini juga disebut memiliki berbagai manfaat kandungan saponin pada batangnya bisa digunakan sebagai larutan pembersih tanaman ini disebut-sebut bisa digunakan untuk melawan ngeri sendi ototrematik penyakit pernafasan, hernia, keracunan, pencing nanah, berbagai penyakit kulit, bisul, sakit kepala, dan sakit perut. Nah, berminat tanam petai raksasa ini Bapak Erwin Bapak Erwin yang sudah memotong buah peti, nah yaudahlah ya, udah ada dapet Hai teman petai raksasa ini muda lagi ya Hai 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 Terima kasih.